oke guys ketemu lagi di vlog kelas jangkir kopi dari journey jadi hari ini 10 oktober 2020 pas katanya hari mental sedunia bang rasi minta ngevlog kita mau bahas tentang marvel the avengers kira-kira apa yang kita mau bahas ini bang rasi oh spiderman jadi spiderman itu tinggal sama nama bibi dan pamannya nama pamannya itu ben parker sama bibi may kalau gak salah namanya sama bapaknya waktu kecil nah waktu mulai remaja namanya spiderman itu peter parker peter parker itu digigit laba-laba kan iya i i i i apa-apa a u i yang u o o wah digigit sama laba-laba terus dia jadi spiderman karena laba-labanya itu sudah kena rekayasa genetika di laboratorium dari ilmuwan itu juga yang mungkin buat abang rasi mau jadi ilmuwan kali ya Nah digigit nah 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 Nah, kehidupan sari-arinya itu Laba-laba itu sebenarnya Nah, karena ketika Jadi laba-laba itu sudah diolah di laboratorium Terus laba-laba itu sudah diberi kekuatan genetika Nah, kekuatan Jadi ini bukan laba-labia biasa Jadi ketika digigit Spiderman Kekuatannya masuk ke Spiderman-nya Peter Parker jadi kuat Jadi bisa jadi kuat Aku, apa-apa, aku aku, apa-apa Iya, tapi itu kan di film Ini kan di dunia tak ada kayak gitu Nanti kalau bangrasi jadi imuan Mungkin bisa kali citain laba-laba yang Bisa ini kali ya Bisa yang kayak Peter Parker jadi berubah Spiderman Aku, 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 apa-apa Sama kakek-samu neneknya? Oh, aku, aku, iya Gak ada kakek-samu neneknya Adanya paman sama didinya musuhnya, musuhnya itu oktopus, oktopus itu yang banyak tangannya gini 6 dokter oktopus itu bekas gurunya dosennya di kampusnya terus dia kemudian melakukan penelitian, terus dia menciptakan alat dia jadi jahat dokter oktopus gitu jadi gitu Bang Rasi, Spiderman Spiderman itu dia, kalau gak jadi Spiderman itu namanya Peter Parker Peter Parker itu fotografer, dia jadi jurnalis foto di koran terus apalagi Bang Rasi, kamu suka jadi laba-laba kamu suka jaring laba-laba kalau kamu jadi laba-labanya kamu suka ambil laba-laba jangan, berdosa gak boleh kalau ambil laba-laba, itu kan di film kalau di belinya tuh biar aja laba-labanya kecuali kalau laba-laba gede masuk ke rumah kita ya, kita semprot kali takut kita ya gitu kalau laba-laba kecil udah biarin aja biarin hidup ya gak boleh di apa-apain ya nanti oh iya, U-H-A waaababa karena takut sama laba-laba karena penakut emang ya oke, kita bahasa apa lagi nih Iron Man itu Iron Man itu dia juga udah meninggal orang tuanya Nah, dia diwariskan Sama orang tuanya itu Perusahaan namanya Star Industries Nah, bapaknya Tony Stark itu Yang jadi armen itu ilmuwan Nah, kemudian Tony Stark juga jadi ilmuwan Ya, kita kan lah Jantung mekanis Jantung mekanis Itu yang jadi semacam sumber kekuatannya Untuk jadi armen Terus dia dibantu sama Namanya kecerdasan buatan Jarvis Iron Man Robot, iya ini bisa Namanya Iron Man itu Kalau bahasa Indonesia nya manusia besi Ya, kalau bukan Iron Man namanya Tony Stark Tony Stark itu Dia akhirnya Melanjutkan usaha bapaknya Star Industries itu Dia ciptakan Yang ayah tau itu Ini apa Perangkat-perangkat robotik Untuk armada perang Amerika Kurang lebih kayak gitu Iron Man hitam itu juga Salah satu robot Yang diciptakan di laboratorialnya Tony Stark Gitu Jadi ketika diciptakan robotnya itu Terus Tony Stark kasih ke temannya yang kerja di militer Amerika dia pakai deh itu yang robot yang warna hitam Iron Man musuhnya Iron Man musuhnya Iron Man ayah aku aku Amerika Iya pernah juga berantem sama Captain America di mereka bertemuan akhirnya iya bertemuan akhirnya iya bertemuan akhirnya iya bertemuan akhirnya musuhnya Iron Man Thanos yang paling jago kan Oh Thanos yang berantem bareng-bareng kan ambil yang tangannya itu yang ambil cincinnya limas itu terus menang deh ya Aki Oh aaa iya kan dia berubah jadi ambil kekuatannya Thanos tuh ya Aki 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 Waka Oh iya diambil kekuatan Thanos Oh aki iya Aki aku tanya siapa yang moinkan Thanos itu Wah air lupa ada di Google itu namanya ada tapi dia jahat enggak itu kan acting doang di buat film berantemnya sih berantemnya di itu Oh dia rekayasa komputer sekarang iya nah Captain America Captain America itu kalau enggak salah namanya Steve Bruce dia itu dia itu pasukan pasukan militer ya terus kemudian dapat rekayasa genetikal terus dikasih kekuatan laboratorium gitu jadi kuat gitu dia jadi jadi nggak jadi robot tapi dia oh 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 udah nyotot dia nyotot aku lihat kamu lihat kan dulu awalnya kecil kan iya udah kecil langsung Oh Mathi康waduh sebuah baju besar ya betul terangin kalau udah abis cerita mereka Deadpool aku langsung Deadpool itu dia toko bisa disebut kalau di Amerika itu anti-hero jadi dia bukan penjahat dia juga bukan orang baik dia itu bukan juga temennya dia itu ini ya dia itu antara baik dan jahat gitu kalau iya kayak orang gila oke lah ya oke itu aja dulu vlog kelas cangkir coffee kali ini obrolan dengan Bang Rasy tentang Marvel iya oke lah ya oke eh coba kali berakhir udah bersambung lagi ya